Halo Coach Widodo, saya senang ketemu Coach Widodo, baik terima kasih Alhamdulillah sehat, Coach Widodo bagaimana? Saya sehat, puji Tuhan, saya senang ketemu Coach Fove lagi ya, kita pernah bersama-sama lama dengan Coach Alfred juga almarhum, salam sehat selalu ya. Ya, terima kasih Coach, terima kasih, mungkin untuk yang ada nanti nonton video ini nggak tahu, saya yang paling dekat sama Coach Widodo dari pelatih-pelatih AFC Pro di Indonesia, soalnya selama satu tahun kita di dalam satu kamar, jadi roommate saya, Widodo orang manusia luar biasa, pelatih yang hebat, dan jadi teman saya yang betul-betul di hati saya selalu ada Widodo. Oke. Coach Widodo, saya mau tanyaan pertama, Coach Widodo kan sudah punya sekarang lisensi AFC Pro, mungkin ada teman-teman belum tahu, lisensi Coach Widodo AFC Pro itu bisa melatih dimanapun di Asia sudah bisa, bisa timnya di Jepang sebetulnya bisa pegang di sana sebagai head coach, timnas-timnas, timnas Korea, Jepang, Thailand, Indonesia, semua sebetulnya sudah bisa, bagaimana rasanya Coach Widodo waktu selesai sudah lulus di kursus dan punya AFC Pro, rasanya bagaimana? Yang pasti saya sangat senang ya, Coach Bob, sangat bangga dengan teman-teman senior-senior ya, yang punya pengalaman, terus instructor, coach brother, dan saya yakin saya kira ilmu itu tidak akan pernah menyesal kita mendapat ilmu itu, pasti akan sangat berguna dan bermanfaat. Mudah-mudahan ya, untuk sepak bola dimanapun, terutama untuk Indonesia. Saya yakin saya adalah bagian dari sepak bola Indonesia dan ilmu yang didapat tentunya akan saya kembalikan lagi untuk anak bangsa-bangsa Indonesia ini. Ya, bagus Coach Bang, terima kasih untuk sharingnya. Yang saya punya pertanyaan lagi, yang kedua itu mau tanya, misalnya ada anak muda di SSB, kan Coach Widodo sendiri punya akademi sepak bola di Gresik, misalnya anak muda umur 12 tahun datang ke Coach Widodo dan dia tanya, Coach, bagaimana? Apa saya harus bikin untuk jadi pemain profesional? Apa bisa jawab atau semasukan ke anak-anak SSB ini? Tentu satunya adalah, satu dia punya bakat, ya. Kedua, kemauan. Kemauan bukan dari orang lain, bukan dari orang tua, tetapi kemauan dari diri kita sendiri. Ya, meskipun mungkin itu usianya baru 12 tahun. Tapi kemauan itu harus keluar dari dalam diri kita sendiri. Berbeda dengan kemauan yang dipaksakan oleh orang tua atau dari orang lain. Harus dari dia sendiri, ya. Ini pengalaman saya, ya. Dimana keluarga semua juga suka lahraga, tetapi memang pada waktu itu keluarga juga menunjang, tetapi kalau anaknya tidak mau, ya, untuk berkembang, untuk maju, dengan fasilitas yang minim, saya kira nggak akan jadi. Jadi, semua ini kemauan dari dalam diri kita sendiri, Kusof. Ya, betul. Terus mau tanya lagi, mungkin nggak banyak orang tahu, tapi yang kita teman-teman tahu, yang pertama kali ketemu Evan Dimas sebagai satu pemain terbakat atau punya bakat besar, sebetulnya Coach Widodo. Nah, bagaimana pengalaman waktu lihat Evan Dimas waktu muda ketemu di seleksi program Nike, nggak salah? Bagaimana waktu itu situasinya? Ya, waktu itu kan ada program dari Nike, dimana saya ditunjuk sebagai perwakilan dari Indonesia. Pelatih-pelatih, ada yang dari Singapura, terus ada yang dari Malaysia juga. Nah, dipilih dari beberapa seleksi pemain, yang terpilih adalah Evan Dimas. Nah, dia memang kelihatan bagus banget waktu kecil. Waktu itu memang dia sangat menonjol, dan memang dia posisi di gelandang memang mobilitasnya sangat tinggi, ya tekniknya cukup bagus, yang terpenting itu pengambilan posisi dia, dan eksekusi. Eksekusi itu ya dari bagaimana dia waktunya pasing, harus pasing, bagaimana dia harus tribing, harus tribing waktu. Jadi, dia cepat ya, dalam eksekusi itu dia cepat, berpikirnya cepat. Jadi, dari sekian banyak pemain, salah satunya Evan Dimas yang paling menonjol. Ya, bagus. Luar biasa, memang punya pakat. Ya, Coach Widodo mau tanya lagi, Coach Widodo sekarang jadi pelatih kepala di Persita Tanggerang, salah satu tim Liga 1 Indonesia. Apa sekarang situasi di sana, mungkin bisa cerita sebentar, dan apa beda antara sekarang yang tim Persita, dengan tim-tim profesional yang Coach Widodo yang pegang sebelumnya, apa ya bedanya? Yang pasti, Persita ini, waktu saya pegang kemarin masih di Liga 2, dan saya naikkan ke Liga 1. Persita ini mau berkembang. Memang Persita ini sudah nama besar dari lama, ya kan. Tetapi untuk menuju ke sepak bola modern, ini mulai dari sekarang. Dia mau mulai berbenah, membangun infrastruktur, dan tidak jor-joran dengan pemain yang memang nilai jualnya tinggi, tapi dengan pemain-pemain muda, terus dia membina akademi juga. Nah, ini berjalan pelan-pelan, ya, di mana dia akan mengembangkan infrastruktur dulu, baru kemudian mungkin di tahun-tahun berikut, mungkin setelah infrastruktur semua selesai, baru akan meningkatkan ke prestasi tim. Jadi, ini bertahap, Persita ini klub satu klub yang memang sesuai lah dengan keadaan di iklim Indonesia ini. Jadi, di mana ada akademinya, pembinaan, dan beberapa pemain juga sudah naik ke tim senior. Oke, luar biasa, memang kelihatannya berkembang di sana, Persita bersama Coach Widodo, pasti bagus, kita doa pasti sukses Coach Widodo di sana. Ya, amin, amin, amin. Ya, kebetulan saja mungkin, saya pas ke sini, Persita naik. Nah, bukan, ada kualitas, jangan salah, jangan terlalu kecilkan. Oke, Coach, soalnya kita punya di YouTube channel ada pelatih-pelatih muda biasanya, kelihatannya yang lihat, mau tanya, formasi favorit untuk Coach Widodo apa? Dan style of play yang favorit apa untuk Coach Widodo sebetulnya? Kalau formasi, saya sering berubah-ubah ya, melihat situasi yang ada, karena kita juga harus melihat di dalam kedalaman tim, apakah pemain ini sesuai dengan formasi yang saya anut ya, tapi saya juga tidak terlalu kaku dengan formasi, kita fleksibel. Bisa juga di dalam pertama, bisa juga kita 4-3-3, tapi di dalam permainan kita bisa 4-2-3-1, bahkan bisa dengan 5 back sekaligus kan 5-2-3, bisa, atau 5-3-2, di mana waktu kita berjalan berlatih, saya melatih pemain tidak banyak sih formasi, hanya kemungkinan 2 atau 3 formasi. Terus sistem of play saya, tentunya saya ingin setiap pertandingan jumlah goal banyak, jadi menyerang. Ofensif ya? Sistem of play saya. Untuk Coach Widodo, kasih masukkan ke pelatih-pelatih muda, yang tiga skill, apa yang penting untuk jadi pelatih yang hebat menurut Coach Widodo? Satu, ya, disiplin. Kedua, tetap update dengan perkembangan yang ada, yang terbaru. Terus ketiga, jaga anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ya, bagus Coach, terima kasih. Terus ada lagi menariknya untuk, mau tanya ke Coach Widodo ini, kan sudah banyak pengalaman Coach Widodo dulu, waktu pemain jadi top-top player, pemain top, jadi legenda di dalam sebab bola Indonesia. Habis itu juga sudah tiga kali Coach Widodo, jadi tiga atau empat kali jadi asisten pelatih di timnas, kan sudah pengalaman ketemu banyak-banyak pelatihnya. Saya mau tanya sama Coach Widodo, tiga pelatih favorit yang pernah rasa melatih dia, dan kenapa tiga pelatih ini Coach Widodo suka? Ya, tentunya Alfred Riddle, ya kan, terus Almarhum Andi Teguh, ya, terus Almarhum Andi Teguh juga sudah, terus Sergi Dubrovin, ya. Oke, terus kenapa Coach Tiga ini yang bilang yang bagus, apa lebihan mereka? Almarhum Andi Teguh, ini karakter, ya, karakter dalam tim, itu kelihatan membangun tim itu karakternya kelihatan. Istilahnya kalau kita tim ini punya ciri khas, punya karakter, itu yang saya, ilmunya saya ambil, dan kemudian Almarhum Andi Teguh, dia humble, jadi pemain itu bisa fleksibel, ya, pemain bisa fight, terus dia juga bisa respect, dan ini salah satu pelatih yang mengajarkan ke saya tentang respect, Alfred Riddle. Terus, Sergei Dubrovin, Sergei Dubrovin bagaimana bermain menyerang, total football. Ini dia. Si, 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 bagus untuk striker ya, bagus untuk ke judo striker ya. Karena saya mungkin itu, ya, terbukti kan saya sering membuat top score, ya, tiga pemain, saya melatih di tiga tim, semua top score ya, ada Beto Gonvalves, waktu di Sriwijaya, terus, Sirvi Arvani, di Persita, ya kan, terus Valius, waktu itu di Bali. Jadi, ketiga-tiganya, top score semua. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Iya. Ada tanya, pertanyaan lagi, Coach Widodo, mungkin bisa masukkan ke coaches, misalnya, tim lawan, kita sudah tahu, tim lawannya, sangat kuat, mungkin kualitas individu, lebih daripada tim kita sendiri, bagaimana, tipsnya, untuk atasi situasi seperti ini, atau ada caranya main, bagaimana menurut Coach Widodo, misalnya lawan super-super kuat? Saya pikir ada dua ya, tapi banyak sih cara, tapi ini yang mungkin yang saya pikir, hanya dua. Satu, pressing ketat. Kedua, compact defense. Compact defense ya. Oke. Artinya pressing ketat itu, bisa di daerah pertahanan lawan, bisa di midfield, bisa di pertahanan kita sendiri. Ya, kalau kita mau menjauhkan dari goal, ya kita harus pressingnya jauh dari gawang kita. Kan gitu, Coach Widodo. Oke. Bagus. Oke. Terus, yang mau tanya, bagaimana menurut Coach, sekarang liga belum mulai, semua liga di Eropa sudah jalan, di Asia, Thailand, Malaysia, Vietnam, sudah mulai liga, cuma di kita belum, bagaimana rasa di dalam hatinya, atau situasi di klub, bagaimana pemainnya dengan situasi seperti ini? Ya, tentunya, karena kita punya planning, punya rencana, punya program yang sudah tersusun, dengan tidak terjadinya kompetisi ini, akhirnya, kita sebagai pelatih, harus bisa memanage lagi mood, mood atau suasana. Suasana yang kondusif, di dalam team ini. Ini, ini, ini yang harus kita jaga. Ya, mudah-mudahan, ke depan ini bisa terrealisasi, dan bisa bermain lagi, karena kita juga, tidak semana-mana, harus main, kalau keadaan, situasi tidak memungkinkan. Kita juga punya keluarga, ya, pemain juga punya keluarga, dia juga pasti, tidak mau, dalam kondisi, ya, tidak memungkinkan, untuk bisa memainkan pertandingan. Tapi kita tunggu, supaya kita ini, lebih tenang juga bermain, kita tunggu, petinggi-petinggi, yang mengizinkan, sepak bola ini, bisa bergulir. Mudah-mudahan, bisa cepat bergulir. Mudah-mudahan mulai, kita perlu. dan pertanyaan terakhir, Coach Widodo, bagaimana di mata Coach Widodo, lihat sekarang, situasi timnas, dengan pelatih kepala Korea, menurut Coach Widodo, bagaimana timnas sekarang, yang untuk masa depan ini? Kalau saya, dari sisi pelatih, berapa lama, dia dikontrak, kita tunggu, perkembangan itu saja, Coach Bob. kalau dia ditargetkan, lima tahun, atau berapa tahun, harus menjuarai, kita tunggu, event apa dulu, yang harus mereka raih, baru kita, saya bisa komen. Kalau sekarang, belum ada target apa-apa, tapi kita komen kan, tidak realistis. Harinya harus kasih waktu dulu, dia kontrak, dua, tiga tahun, harus lihat sampai, terakhir ya, jangan di, di, Unis sebelum selesai, ya kan, harus lihat dulu, bagaimana. Oke. Itu dari kacamata pelatih, ya kan? Iya, betul, betul, betul. Ya, kan biasanya, di dalam satu negara, kita punya 250 juta, menduduk di Indonesia, 240 juta, jadi pelatih kepala timnas, semua tahu kan? Semua tahu, ya. Oke. Coach Widodo, dengan ini, saya mau bilang, dari saya sendiri, terima kasih banyak, untuk waktu, untuk sharing, pengalaman Coach Widodo, dan mudah-mudahan, banyak digunakan, untuk pelatih, yang mau lihat, yang video ini, dan semoga, puji Tuhan, insya Allah, kita bisa ulang lagi, seperti, interview yang ini, dan dengan ini, saya mau bilang, Coach Wid, salam, maksuk, di Persita Tangerang, stay sehat, keluarga Coach Widodo, juga sehat, dan nanti kita, pasti, satu hari, ketemu lagi, waktu pandemi selesai. Ya, terima kasih, Coach Bob, salam, untuk keluarga, salam sehat semua. PEMBICARA 1 Terima kasih.